Halo guys, ketemu lagi bersama saya Heri Tanto disini saya mau mereview sebuah mobil mainan anak-anak ya guys ya ini saya sudah memiliki satu buah mobil remote RC remote control ya ini ya ini harganya cukup murah kemarin saya beli dengan harga 50.900 rupiah di salah satu toko online nah ini skalanya cukup kecil dan jika teman-teman nanti setelah melihat video ini tertarik untuk membelinya teman-teman langsung saja masuk klik bagian deskripsi disitu ada link pembeliannya oke guys kita buka dulu dengan harga pembelian segitu kita dapat apa saja yang jelas ini masih versi mainan ya ini ya guys ya belum sekelas hobi ini buat sekedar hiburan saja dan ini kita sudah bersama RC nya ada tulisannya mini call military terus ada buat umur 3 tahun lebih dengan 4 channel skalanya 1 banding 43 yang untuk operasinya dia bisa maju mundur belok kanan kiri seperti biasa dan katanya ada lampunya ya kita buka langsung saja ya kita mendapatkan apa saja nih guys benar ini ini buka gimana nih guys oke kita buka dulu dan kita buka mobilnya nah wujudnya seperti ini guys seperti ini dan kita buka dulu oh ini remote nya kita dapat satu buah remote guys ini kecil sekali teman-teman bisa mengukur ini telapak tangan saya dan ukurannya gini guys mini sekali banyak plastik guys wah terus mobilnya ini harus dibuka dulu ini soalnya ada pengaitnya nah kita letakkan disini dulu ya guys ya seperti ini nah ini satu buah mobilnya guys teman-teman apabila membeli akan mendapat satu buah mobil dan satu buah remote controlnya ukurannya cukup mini sekali guys dengan skala 1 banding 43 nih untuk bahannya sendiri dengan harga 50.900 rupiah kita akan mendapatkan bahan dengan menggunakan bahan plastik ini guys plastik rodanya juga keras sekali ini keras nanti dan ini sudah bisa ngetriming ya dia bisa biloknya diatur akan menyesuaikan sebelah kanan eh sebelah kiri atau sebelah kanan nah dia bisa diatur nih guys oke untuk baterainya sendiri kita belum buka ya nanti akan kita buka dulu kita mendapatkan baterai yang bisa di charger atau enggak kita ambil bau dulu guys eh kok ambil bau kita ambil tray dulu untuk mengetahui kita menggunakan baterai apa untuk remote nya sendiri kita akan menggunakan baterai dengan ukuran berapa ini kita dengan dengan ukuran A2 ya guys ya A2 ya berjumlah 2 buah nanti kita pasang kasih di sini dulu dan untuk mobilnya ini gimana ini cara bukanya ini ini kemarin kayak gini guys ini kita buka nah ini cara bukanya guys cukup simpel dia tinggal didorong kayak Tamiya nah gak ada pengaitnya nah ini baterainya juga sama dia menggunakan baterai A2 dengan jumlah 2 buah kita langsung pasang saja ya guys baterainya guys buat mencoba mobilnya ini saya sudah menyiapkan baterainya 2 buah 4 buah buat 2 buah di mobil teret buat teret kita pasang nah ini kayak klaim-klaim Tamiya jaman dulu itu guys nah kita tinggal pasang mana ini cara pasangnya set set oke guys dan ini kita pasang juga baterai-baterai di dalam remote-nya set set wah udah pitik guys oke kita kencangkan guys nah seperti ini lalu cara mengoperasikannya mari kita coba guys ini tombol on off-nya ini nah ini dia ada indikator merahnya berarti dia udah hidup dan ini kita pas center saja ya guys dan ini ngomong-ngomong terkait dengan frekuensinya sendiri dia masih belum 2,4 3 harus guys jadi masih frekuensinya masih bisa saling tabrakan dengan remote satu lainnya ya ini kita coba dulu untuk fitur-fiturnya kayaknya cukup simple sekali ini bisa ini mungkin ini kanan ini kiri kanan ini buat maju dan ini buat mundur ternyata dia masih 2WD ya guys ya dan kita coba guys ini cukup menghibur sekali guys masih belum sekelas hobi ya tetapi ya tapi kalau teman-teman memiliki ponakan ataupun anak kecil ini sudah cukup menghibur juga ya karena harganya juga low budget ini versi low budgetnya guys ini guys mobil remote control ini guys cukup kenceng sekali ya guys coba sangat pelan tuh kecepatannya dia tidak terlalu kenceng banget walah iplik banget guys iplik guys tabra dia coba untuk kekuatan frekuensi remote-nya ya guys dia bisa menjangkau berapa jauh terus 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 masih bisa guys ini 2m 2 ya ampun guys ternyata berapa meter ini guys 1 2 3m run guys ya kita undurkan lagi guys ternyata cuma 3m guys kok gak kuat ini iya 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 guys bilok kanan guys bilok kanan ayo guys wah sangat josh guys agak susah ya ini apakah baterainya karena baterainya itu baterai turan nih guys enggak karena dia memang kekuatannya tidak terlalu kenceng ya guys sehingga ketika ada jendulan atau kerakel atau apa itu dia agak sedih tidak kuat karena 2WD ya dia ini cocoknya mungkin di apa namanya di tanah bukan di tanah sih di tegel ya kayaknya di keramik buat main di indoor di rumah di halaman rumah di ruang tamu oke guys mantap guys ya ya dengan harga 50.900 rupiah ya sudah lumayan ya guys ya ini ya guys buat sebatas menghibur ya guys oke tapi enggak tahu ya kalau untuk segi awetnya sendiri dia apakah awet atau tidak karena ya kelas low budget guys kenceng kalau gini lumayan tapi kalau di jalan mungkin kita coba di keramik ya guys ya coba kita junjung di keramik guys apakah ada perbedaan atau enggak guys ini suasana masih enak ya guys karena meruput setengah 6 nanti jam 7 langsung lanjut kerja guys masih adem nah ini kita coba di sing glase aja guys waduh kotor nanti sabu guys oke mantap guys oke iya iya berapa meter kalau disini bisa jauh guys eh di keramik dia bisa jauh jangkauannya bentar woy lumayan guys mantap jiwa lumayan jauh guys oke coba saya mundur lagi masih bisa berarti tidak hanya sekedar 3 meter guys tuh kelihatan enggak woy cepat lagi guys dia bisa sampai 8 meter ini bisa 8 meter ini bisa 8 meter apabila dioperasikan disini dioperasikan di keramik guys kita coba ya guys ya kelihatan enggak nah itu woy lumayan kenceng juga guys bangun ngacir wuhuu mantap shiet woy kenapa enggak mau wuh 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 kok enggak mau guys ini oke oh kadang konek kadang enggak ini guys mungkin baterainya ya lumayan guys oke sip guys mantap gila guys keren nah ini sudah menghibur ya guys kalau misalkan buat ada yang memiliki ponakan atau anak kecil di rumah ya guys lumayan deh mantap guys shiet wih jungle guys mungkin reviewnya cukup sekian ya teman teman bisa membelinya apabila tertarik untuk membelinya dan nanti akan saya buatkan video sinematiknya juga nanti di akhir video mungkin saya tayangkan ya mungkin sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time bye